Apa kabar sahabat homeplans? Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah lahan 10x20 dengan tiga kamar. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Prabowo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Sahabat homeplans, bisa melihat dulu ya ruang-ruang apa saja yang ada di dalam rumah ini. Intinya rumah ini adalah rumah dengan tiga kamar pada lahan 10x20 meter persegi. Teman-teman bisa lihat di sini tampilan depan rumahnya yang cukup elegan. Dan, sebuah rumah dengan kesan yang sangat lebar, dengan plafon bagian dalam yang mencapai 5 meter. Rumah seperti ini, sesuai bagi mereka yang ingin rumah dengan kesan modern, yang megah dan bisa dipakai berkumpul keluarga. Teman-teman, saya tunjukkan dulu untuk dena rumahnya. Sebenarnya di sini ada tiga kamar, tapi kalau diinginkan, teman-teman juga bisa menjadikan rumah ini empat kamar ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Di bagian depan ini ada sebuah carport dan taman depan. Area teras yang sangat besar, berhubungan dengan ruang tamu. Kemudian di sampingnya ada kamar tidur anak. Sebuah kamar mandi luar, yang dilengkapi dengan wastafel. Kemudian ada musola, yang dekat dengan kamar mandi luar, serta satu kamar anak yang di tengah. Kemudian di sini ada ruang keluarga, tapi kita lihat dulu ya. Ruang makan yang bersebelahan dengan area dapur. Dapurnya sendiri cukup besar ya teman-teman, sehingga sangat sesuai bagi yang berhobi masak. Kemudian kita lanjutkan di sebuah ruang keluarga. Dari sini bisa mengakses ke kamar tidur utama dengan area wardroof. Sebuah kamar mandi dalam yang lengkap, serta kamar tidur utama itu sendiri yang memiliki area taman samping tersendiri. Kemudian ada satu teras belakang yang bisa dipakai bersantai atau ruang makan outdoor. Dan juga area bercocok tanam, dilengkapi dengan tangga menuju ke rooftop. Seperti itu ya untuk denahnya, kita lanjutkan lagi. Kembali kita ke bagian fasad. Saya ingin menunjukkan material apa yang dipakai. Di bagian pagar bisa ditambahkan ya. Kemudian carport memakai portal yang cukup besar. Area carport bisa memakai keramik motif batu alam. Di bagian atasnya bisa memakai rangka besi hollow dan polikarbonat. Untuk kusen-kusen rumah ini bisa memakai kusen aluminium motif kayu. Demikian juga dengan teras depan, bisa memakai keramik motif kayu. Pada area depan, didominasi oleh cat warna abu-abu dan putih. Di bagian atas ada sirip-sirip yang bisa dibuat dari material aluminium. Sedangkan untuk atapnya bisa memakai genteng flat warna coklat. Sekarang kita coba untuk melihat rumah dari jalan. Tentunya kita mengakomodasi keinginan teman-teman yang ingin rumah yang terlihat megah. Karena itu di bagian depan sengaja menggunakan portal dari bahan beton bertulang. Dan juga dinding bata untuk memberikan kesan rumah yang skalanya tinggi. Memberikan kesan rumah yang mewah meskipun hanya satu lantai. Di bagian depan juga bisa menggunakan pagar tanaman ataupun pagar lainnya dengan model minimalis. Dan sekarang kita masuk ke dalam area carport melihat ke arah teras. Area taman depan, dengan landscape atau pengaturan dari tamannya sendiri dibuat sedemikian lupa terlihat lebih estetik. Dengan teras yang luas ini diharapkan bisa meletakkan banyak kursi dan meja outdoor. Sehingga bisa juga sebagai area penerima tamu. Dan untuk furniture di teras ini memang harus tahan air ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam rumah. Di sini ruang tamu bisa menggunakan partisi berupa rak atau jenis partisi lainnya. Ruang tamu dengan plafon yang tingginya 5 meter ini mengesankan rumah yang luas. Begitu kita berada di dalamnya. Untuk area ruang tamu ini bersebelahan dengan kamar mandi luar. Yang bisa digunakan juga sebagai kamar mandi untuk tamu. Dan dilengkapi dengan wastafel. Sedangkan kamar mandinya dilengkapi dengan sebuah kloset dan shower. Di sini bisa mengakses ke kamar tidur depan. Bisa juga kamar tidur ini dipakai sebagai kamar tidur tamu ya teman-teman. Untuk kamar tidur tamu tentunya bisa menggunakan ukuran tempat tidur minimal 160 cm. Dengan cara ini tamu yang datang bisa menggunakan area ruang tamu, kamar mandi maupun kamar tamu dengan luasa dalam satu area saja. Oke kita lanjut ke area ruang keluarga dengan sebuah ruang kosong dengan plafon yang sangat tinggi. Di sebelah kamar mandi tadi ada ruang sholat atau mushola. Sehingga untuk tamu setelah bergudu bisa langsung menggunakan area mushola tersebut. Di sini kita lanjutkan menuju ke kamar tidur anak yang di bagian tengah. Untuk tempat tidurnya sendiri bisa menggunakan bed 1 meter atau 1,2 meter. Di sini juga dilengkapi dengan meja belajar dan juga lemari untuk penyimpanan. Dari kamar tidur anak kita keluar menuju ke ruang keluarga lagi. Bisa dilihat di sini cukup luas ya. Dan inilah ruang makan yang bersebelahan dengan dapur. Ini akan memudahkan aktivitas untuk memasak dan menyajikan makanan. Area dapur sendiri dirancang dengan warna putih yang kesannya luas dan bersih. Sehingga menjadikan suasana memasak dalam dapur ini sangat menyenangkan ya bunda. Pada area yang di tengah bisa kita letakkan kompor dan oven. Kemudian di area yang dekat dengan jendela bisa diletakkan kitchen sink. Tentunya dapur seperti ini benar-benar sesuai bagi bunda yang hobi memasak. Kita letakkan kembali di ruang makan yang bersebelahan dengan area ruang keluarga. Di sini menggunakan satu sofa besar dengan area lesehan yang dilengkapi karpet. Selain itu teman-teman juga bisa langsung mengakses ke taman belakang yang dilengkapi dengan tempat duduk seperti ini. Sehingga area ini bisa menjadi sebuah area santai yang sangat favorit buat seluruh keluarga. Untuk acara masak dan makan di luar tentunya merupakan aktivitas yang ditunggu pada hari libur. Di sini juga tersedia tangga untuk menuju ke rooftop. Untuk area rooftop ini dirancang masih kosong, tapi kalau diinginkan juga bisa dipakai sebagai area cuci dan jemuran. Bahkan dilengkapi dengan kamar tidur asisten bila dibutuhkan. Dengan bentukan atap yang relatif sederhana menjadikan rumah ini cukup low maintenance dan gak terlalu banyak maintenance atau perawatan yang dibutuhkan nantinya. Nah bagaimana teman-teman apakah rumah ini cukup sesuai dengan harapan netizen? Silahkan berkomentar dan juga memberikan masukan bagi saya. Untuk desain rumah lainnya tentunya yang saya harap akan jauh lebih menarik. Ini adalah dena rumah satu lantai lahan 10x20. Di bagian belakang, bisa dipakai untuk area cuci jemur misalnya ditambah ruang laundry bahkan kamar asisten bila dibutuhkan. Anda bisa mengesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp. Subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Probo Hindarto, channel desain rumah pertama di Indonesia. Terima kasih telah menonton!